Informasi lainnya, Saudara Kejaksaan Agung kembali menyita dua mobil mewah milik Harvey Mois tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, periode 2015-2022. Selain dua mobil Harvey Mois, Kejagung juga menyita dua mobil milik tersangka Roberto Indarto, Direktur PT SBS yang turut jadi tersangka dalam dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara 271 triliun rupiah. Mobil disita penyidik Jampitsus saat menggeledah rumah tersangka di Jakarta Barat sepanjang hari Kamis kemarin. Harvey Mois dan Roberto Indarto telah ditahan Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!